Era akhir tahun 80-an hingga pertengahan tahun 90-an, sosoknya sangat terkenal sebagai model, menghias sampul dan halaman-halaman majalah remaja. Pertengahan tahun 90-an, dia pindah dan menetap di Amerika. Nama saya Iwan Bagus, I'm the Head of Photography Concentration di University of District Columbia. Tahun 94, saya pindah ke Washington, D.C. untuk mengambil Master yang pertama di bidang Engineering, Information System, and Technology. Master saya yang kedua, saya ambil di American University di bagian perfilman dan fotografi. Bagusnya sistem pendidikan di Amerika, mereka bisa terima major yang beda dari sebelumnya untuk diadapt di major yang baru. Selain sebagai dosen, Iwan juga fotografer profesional dan siap berbagi ilmu dengan Anda. Kalau kita lihat langsung, mungkin kita bisa lihat sepeda ini urutannya dari depan, dari foreground sampai background, jelas semua. Tapi dengan mengganti bukaan di diafragma atau di aperture, it will change the image itself. Like it better as a minimum depth or do you want it to see it as a maximum depth? Like it better as a minimum depth. Sempat juga kami bergabung saat Iwan mengabadikan tangga legendaris di Washington, D.C. yang pernah menjadi lokasi film horror The Exorcist. Pemirsa, kita sekarang ada di daerah Georgetown dan sekarang saya lagi menuju ke arah tangga Exorcist. Kalau kalian ingat, tahun 73, ada film horror yang dibuat dari William Friedman. Itu namanya sutradaranya, Exorcist. Termasuk daerah historical di Georgetown ini. So, let's go! Nah, ini dia nih tangganya. Membayang nggak? Kalau jatoh di sini, that's it. So, now, tantangan yang paling utama kalau untuk motret itu kan sebenarnya buat fotografer gimana caranya supaya kita bisa ngambil gambar yang mata kita nggak bisa ngeliat secara normal, secara biasa. Nah, itu dia kan challenge-nya. Soalnya sekarang kita kebiasaan ngeliat untuk human eye itu kira-kira kalau dalam urusan lensa sekitar 50 mm. Dan kita selalu ngeliat dalam keadaan horizontal. Nah, sekarang challenge-nya kan tangganya sekarang bentuknya panjang banget. Gimana caranya supaya keliatannya lebih atractif. Sebenarnya, kalau mau motret, jangan takut kotor. Kalau perlu duduk di bawah, tiduran, mesti berani. Soalnya, that's the most important thing, to get the best image, the best composition. And that's something that you wanna do, you wanna show, right? Right? Jadi, sebenarnya paling penting untuk fotografi itu adalah tantangan gimana supaya kita bisa memberikan gambaran yang mata kita tidak melihat secara normal. Dari ditangkap kamera, kemudian menangkap dengan kamera. Itulah Profesor Fotografi Bagus Permadi Himawat. Alam Burhanan dan Mahatma Putra, VOA.